selamat menikmati selamat menikmati penasaran banget ini siapa yang coba disindir oleh Lil Z disini dan seperti apa liriknya and then let's go tidak ada salahnya untuk kita reaction ya gak pengen salah juga ntar ini internet lagi yang gak benar kita coba connectin dulu sebelum kita mulai ya jangan sampe ntar di tengah-tengah tiba-tiba gak karuan ini dia Lil Z dengan judul Do Pendo Pendo Destroy peningkatan entah bahasa eee Gorontalo ya yang berkaitan dengan suatu hal gue yakin sama ketika Eko naikin tahede oke oke bikin lagu jangan suka stelsangar oke baru belajar tapi lidahnya udah kurang ajar siapa ini oke katanya jago ya tapi pas manggung Lil Z liatnya lucu kayak gitu tanda-tanda coba datang liat pen-do stop joe dari hip hop pendo stop joe dari hip hop siapa ya gue penasaran pendo ini apa ya bagi yang tau silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama tau ya jangan lu doang maksudnya biar lebih ini biar lebih klimaks kita menikmati lagu ini oke gak nape tampan bukan disini katanya ini kayaknya udah geram banget kayaknya Lil Z di lagu ini ya di di strike ini cuma kita belum tau arahnya kemana mungkin ada yang tau ya jangan nikmati sendiri tulis di kolom komentar ya biar kita sama-sama tau oke oke tahe pulo tahe tuh kan tahe deh tampil helldop hahaha pulo tahe kurang saki kalau cuma anjing masih banyak lagi kita kasih oke karena produk gagal bikin lagu abal-abal oke lo tuh produk gagal bikin lagu abal-abal kayak gitu pulis lirik asal-asal muka sama deng aspal hahaha muka sama deng aspal hahaha bendo bendo di strike ya oke tapi disini kita setidaknya udah dikasih tau oleh Lil Z bahwa lagu ini ada di strike cuma arahnya ke siapa kita belum tau ya oke masuk verse 2 oke masuk verse 2 cukup lama juga gue ngerasainya maksudnya ini kalau dari total lagu ini 2 menit cuma di verse 1 saja itu udah gue ngerasa lama disitu ya mungkin karena banyak yang kita bahas oke 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 dari awal dipantau tapi lama-lama lo buat kacau kayak gitu ya oke dia kira Lil Z cuma bisa bikin lagu galau ini gue kasih tau kayak gitu men Lil Z oh lo belum tau dia artinya lirik itu aja keliatan goblok oke torong pelihara ayam bukan bodok ya kalau ayam bisa tumbuh jadi gede kayak gitu bisa punya anak bisa bertelur bisa dijual dagingnya ya kalau bodok jangan banyak mulut orang beda pengalaman jangan banyak mulut orang beda pengalaman yoi nice nice one nice one nice one jangan angkat dagu kalau minim pemahaman oke pengecut rupa tikus god cuma beking kotor hip hop pengecut rupa tikus god cuma beking kotor hip hop ha 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 nice 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 oke 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 nice ha 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 pelajar dulu tangga nada Biar dengara tidak buka enggak dapat denger gua pendo 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 nice Lilzy ya luar biasa sekali Lilzy dengan judul do mungkin do disini maksudnya ini ya do ya mungkin do tanda nada do Remy Fasola Sido cuma setelah dimasuk tadi itu katanya pendo ya gue suka flow Lilzy disini ya bervariasi enggak monoton asik banget gua denger liriknya juga tajam come on man siapa yang bilang Lilzy cuma bisa buat lagu galau ya nih lo dibuat kacau kayak gitu nice ayo bagaimana pendapat kalian tentang lagu dari miliknya Lilzy dengan judul do ini silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tadi seperti yang gua pengen ya tulis pendo yang pertama pendo artinya apa ya dan yang kedua menurut kalian lagu ini disuntuk siapa kayak gitu kira-kira ya biar kita sama-sama menikmati kayak gitu oke buat yang pengen denger lagu ini langsung klik link di deskripsi gua rasa cukup gua big knowing mau mau